Yo guys, balik lagi di channelku Seria 27 Kali ini aku bakal bermain PKXD lagi Karena ada paket terbaru Yang dijual di toko guys Disini kalian lihat Ada paket sekolah ajaib Dan ini dia paket barunya guys Yang dimana paket ini ada 2 pakaian baru Dan Satu tongkat sihir guys Kalau kita lihat ini kok jadi kayak Sapu terbang ya guys ya Wah tongkat sihir jadi sapu terbang Oke kita bakal coba lihat nanti Dan disini semua dijual dengan Menggunakan koin guys Pakaiannya 20.000-20.000 Dan tongkat ini 10.000 ya Kita beli dulu tongkatnya Itu beneran tongkat sihir kan guys Kenapa jadi sapu penyihir ya Disini seragam wanitanya bagus ya Dan wajahnya juga lucu gitu guys Jadi imut gitu pake wajah ini ya Wah matanya ungu lagi Cantik banget ya wajahnya Oke kita beli guys Jadi buat temen-temen yang suka ngumpulin koin Kayaknya bakal bisa beli inilah ya Seragam sekolah gelap ini khusus pria nih Oke kita beli pakaian pria nih guys ya Let's go 20.000 juga nih guys Sepet sepatu wajah yang cacat ya guys ya Itu matanya beda tadi Kita dapet baju Hmm oke Eh disini ada paket suasana Valentin juga Hmm kita bisa beli patung boneka dan kotak pesannya guys Aku beli lagi dah Aku pengen stok patungnya guys Mantep nih guys 12 dapet patung 6 boneka dan juga kotak pesan 1 ya Oke oke mantep guys 15.000 doang Oke disini langsung aja kita gunakan dari yang pria dulu kali ya Oke aku pake yang pria kayak gini guys Uh ganteng juga ya Gak tau kenapa isi kerah yang kayak gini tuh Keren gitu guys Ya gak sih Oke dan by the way ini pakaian wanita maupun prianya Kan aku udah pernah beli guys Pas aku review update nya gak sih Pas aku beli ini Kok bisa beli lagi aku ya Oke gak apa-apa lah Kita ikhlaskan koinnya waktu itu gue beli guys Mungkin lagi ngebug kali ya Nah ini juga nih guys Kalian pernah kesel gak guys Misal kalian habis menggunakan armor nih Tiba-tiba kalian ingin ganti baju kan Fitur ini kan udah bagus nih Tinggal klik doang Langsung gue pake guys Tapi minusnya Tolong dong PKXD Kenapa ini masih ada tangannya gitu Masih pake sarung tangannya admin gitu guys Tanduknya juga masih Oke lain kali ya Tolong dong PKXD Di update bagian ini ya Pas kita klik baju manapun Sarung tangannya dihilangin juga dong Sama ininya Sesuai dengan gambar yang tertera disini gitu ya Semoga ada pembaruan di bagian ini guys ya Kadang-kadang suka kesel gitu Kita harus ganti lagi gitu Dari sarung tangannya Kita ilangin dulu Ya gak sih guys Agak ribet lah jadinya Baru kita kembali lagi kesini Tidak kita klik Nah udah udah pas guys Oke jadi begini pakaian prianya guys Kalau bagian sini ya Kelihatan ganteng dan gagah Cuman yang bikin jelek itu Kenapa wajah jadi kayak gini guys Mata biru dan juga kuning Oke coba kalau kita lihat di lobby ya Seperti apakah pakaian ini guys Tapi aku simpen dulu nih Oke kalau di in game Bakal seperti ini guys Ternyata ini gak ada efeknya ya Pas aku review update ini Kemarin aku bilang Baju ini tuh kayak baju polisi Gak sih guys Karena di bagian Dadanya itu Kayak ada logo polisi gitu Aku rasain seperti itu guys Oke berarti buat temen-temen Yang punya cita-cita menjadi polisi Coba beli baju ini guys Dan kalian tangkep maling di PKXD ya Kira-kira Siapa yang maling Celengan babi kalian guys Atau mungkin sepatu kalian Atau apalah gitu Tangkep dan laporkan ID-nya di kolom komen ya Kita adili guys Mungkin gitu ya ceritanya ya Ini aku komplain di bagian wajahnya aja sih guys Ini kenapa matanya beda warna gitu Memang ini konsepnya Yin dan Yang gitu Kalau Yin dan Yang kan Warnanya harusnya putih dan hitam guys Ini malah biru dan kuning Atau ini ada cerita khusus kah Aku belum tau guys Cerita apa yang Dengan mata biru dan kuning Atau dia terkena penyakit Mata kuning Atau sebaliknya Penyakit mata biru Atau dia keturunan uchiha guys Memiliki mata Saringgan gitu Entahlah guys ya Cuman aku komplain pada matanya aja nih Dan hidungnya juga segitiga gitu dong guys Hidung segitiga Oke jadi beginilah Pakaian prianya Dibilang worth it Ya worth it worth it aja sih Karena pake koin Tapi dibilang mahal Lumayan mahal sih guys Cuman untuk pakaian gini doang 20 ribu guys Ya dibilang mahal Ini mahal guys Kenapa gak 10 ribu aja gitu ya Tapi gara-gara Aku pernah tanya di live streaming guys Katanya ngumpulin koin itu Sekarang gampang kan Ada yang pernah ngumpulin Sehari itu 40 ribu koin Jadi Ya worth it lah ya Baju ini 20 ribu dijual Oke kita lanjut lagi Mereview yang Pakaian wanitanya guys Oke jadi begini guys Pakaian wanitanya Jika kita gunakan Di tubuhku Dengan rambut merahku Biar lebih mencerminkan wanita Kita ganti ke Rambutnya ya Coba rambut yang gondrong Oke aku udah menjadi Kawaii kan ini guys Dengan rambut Gondrong Oh my god Jadi wanita guys Oke disini Bener-bener bagus sih Kalau aku liat Bajunya guys Ada kaos kakinya pula Di sepatunya ya Oke coba kalau kita liat Di in-game guys Untuk pakaian ini Kalau di in-game Seperti ini ya guys Nggak ada efeknya guys Hmm Cuman di bagian wajah Aja aku komplain guys Itungnya kenapa Segitiga lagi Sama seperti Yang cowok tadi guys Itu aja sih Yang aku komplain ya Dengan harga 20 ribu Ini juga worth it sih guys Oke sekarang Kita bakal coba Review yang tongkat Sihirnya ya Nah ini dia guys Yang baru Oke Oh kalau dipegang Seperti tongkat Sihir sih guys Tapi kalau digunain Gimana Jadi sapu Penyijir Oke kalau kita gerak Ada efeknya guys Efeknya seperti itu Garis putih dan biru ya Wow Efeknya lumayan bagus ya By the way Tongkat ini mengingatkanku Pada pakaian Penanime yang ini guys Ya nggak sih guys Yaudah kalau gitu Kita gunakan yang ini aja Guys ya Oke Aku udah menggunakannya Nah Lihat guys Pas kan sama pakaian ini Dengan tongkat ini Hmm Oh mungkin tongkatnya Baru nyusul ya guys Makanya baru hadir nih guys Berarti yang pertama hadir itu Pakaian ini ya Arara Eh Kok aku arara sih Ororo Eh 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 Sadar 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 Oke kita bakal coba Gunakan lagi guys Dan kita bakal coba Lompat Wuh Oke sama seperti Sapu terbang pada umumnya ya Bisa lompat Yuhuu Naik odong-odong Sapu penyihir Hih Rodeo 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 Ini ada orang disini guys Wuh Ini bukan orang Ini kucing Ada kucing menangis Pula disini Eh Kucing-kucing Kalian kenapa menangis Kucing Apakah kalian Nggak dikasih makan Nama majikannya Hmm Oke kita bakal Kasih makan guys Kita kasih makan Makanan basi guys Mana kucing-kucing itu Kucing-kucing Ini ada makanan Buat kalian Kucing-kucing Bentar guys Kenapa kucing kayak Merangkak gitu guys Kayak merangkak Kayak bayi Waduh Sejak kapan kucing Bisa merangkak guys Walaupun bayi kucing Kayaknya nggak merangkak deh Wah ini kayaknya Kucing jadi jadian ya guys ya Waduh Kucingnya pada kabur guys Nggak suka makanan basi kah Ini makanan buat kalian Wuh Jadi ini rumahnya kucing nih Oke Coba kita masuk guys Oke Rumahnya kitty cat Rumah kucing seperti ini Kita bakal coba Tanya ke majikannya ya Kenapa kucingnya Dibiarkan lepas guys ya Dan kenapa Kucingnya dibiarkan Menangis gitu Aku nggak tega gitu guys Melihat kucing menangis Makanya aku ingin Kasih makanan basi Agar dia Tidak menangis lagi Oke Kita bakal coba lihat Oh Kucingnya disini Lagi berat Eh bukan Lagi tidur Tidur di kandang kucing Ibu Ibu Aku bukan ibumu Aku masih gadis Yang belum menikah ya Jangan panggil aku ibu Oke dia tidur guys Dan satunya lagi Tidur di kasur Siapa disini yang pernah punya kucing guys Coba komen ya guys ya Apakah kalian ajak tidur Kucing kalian guys Seperti di kasur ini Seolah-olah kucing ini Seperti majikan ya Wah Kucingnya melayang guys What the hell Wah kucing gaib nih guys Agak merinding ya Oke kita biarkan dulu kucingnya guys Karena kucing ga menangis kan Jadi kita bakal coba lihat Di bagian sini Oh kasur lagi Mana majikannya nih Kalian dimana majikan kucing Hah Suara menangis Apakah itu dari majikan Atau dari kucing guys Mari kita coba keturun lagi ya Let's go Itu suaranya kayak manusia sih guys Tapi Ga ada manusia disini guys Cuman kucing jadi-jadian doang Yang ada disini Hmm Disini dia tidak menangis Wah Rumah ini berantu mungkin ya Wah itu suara siapa yang menangis No Aku jadi takut Merinding disko Keluar 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 Eh 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 Nyangkut nyangkut No Aku terjebak Oke oke Bisa keluar Dasar kucing kucing Berarti pemiliknya udah jadi hantu guys Oh my god Pantes aja kucingnya jadi gitu ya Jadi takut nih gara-gara masuk ke rumah kita Nah tuh hilang lagi rumahnya Oke kalau gitu Ah kucing jadi-jadian itu tidak menghargai makanan basiku guys Yaudah kita makan sendiri aja lah Apa yang terjadi tadi Hah kenapa aku berada di dunia lagi Tadi perasaan aku berada di tempat yang indah Dengan banyak beda dari disampingku Kenapa sekarang malah jadi dikembali ke PKXD nih guys Ya ampun Jangan bilang aku dikembalikan ke dunia Karena mungkin masih banyak dosa kali Yaudah kalau gitu aku harus tobat Dan memperbaiki kesalahan-kesalahan Dan memperbanyak perbuatan baik di dunia ini Mungkin gitu guys ya Oke aku bakal baik Agar aku bisa kembali lagi ke tempat indah tadi guys Wah indah banget tadi Ya ampun malah dibalikin lagi Oke jadi begitulah paket terbarunya guys ya Ini tongkatnya Bagus sih 10 ribu ini yang paling worth it ketimbang bajunya guys Menurutku ya Apalagi buat temen-temen yang gak punya sapu terbang guys Jadi ini paling worth it sih buat dibeli 10 ribu Jadi buat temen-temen yang udah gak main PKXD lagi Coba kalian download lagi guys Ini bagus banget sapunya Lihat itu beda kelas sama sapu-sapu yang sebelumnya guys Ya gak sih ini Ini paling bagus gak sih guys Bahkan sapunya glitch pun kayaknya kalah deh Sapu glitch pun yang dijual pake duit asli Kalau gak salah guys waktu itu Cuman gini doang Walaupun dia ada efek gini ya Freestyle nya Ini sapu apa Kenal top gitu guys Kalau diperhatiin ya Ya pokoknya gitulah guys Sapu ini menurutku bagus ya Dan harganya murah juga Terjangkau buat player gratisan ya 10 ribu coin Oke jadi Ketiga paket tadi yang aku review itu Semuanya worth it guys Nah sekarang aku mau coba review Helicopter itu guys Yang belum aku review sama sekali Dari update Ulang tahun keempat ini Sampai sekarang belum ya Baru sekarang nih mau review Oke sekarang aku langsung aja Pergi ke bagian tas Sepertinya guys Karena aku udah dikasih langsung Oleh pihak PKXD Eh belum ternyata Waduh pihak PKXD sekarang pelit nih guys Ini buat temen-temen yang komen nih Wah enak ya jadi kreator Apa-apa dikasih Apa-apa Tepet gem dan coin Liat nih guys Sekarang aja aku gak dikasih Helicopter guys Harus beli nih helicopternya Nih liat Aku harus beli nih sekarang nih Oke let's go Kita bakal beli 300 gem ya Hmm 300 gem Bukankah kemarin Kalau gak salah harganya Pakai duit asli gak sih guys Kok jadi 300 gem sih Apa aku yang salah ya Entahlah Oke aku udah beli helicopternya guys Coba langsung kita gunakan Helicopternya ya Let's go Ini dia helicopternya Helicopternya oke Jadi seperti ini helicopternya guys Disini Aku gak bisa noleh depan dong Ya ampun Tapi kemarin aku ngeliat Bang Saiko bisa noleh Dari depan gitu guys Dia menggunakan trik Tapi gimana cara triknya itu ya Ada yang udah tau gak guys Coba komentar nanti di bawah ya Atau mungkin gue bakal tanya Bang Saiko lah nantilah Ini kalau gak salah Ada 4 kursi guys Alias bisa Berempat berarti ya Di helicopter Oke dia bisa naik tuh guys Ini aku ngajak Bidadari nih guys Bidadari PKXD berarti nih ya Tapi kalau aku liat Kayaknya ini bukan Bidadari guys Dia peri jadi-jadian ya Bentar liat dulu Kita liat dulu Dia itu peri jadi-jadian guys Jangan bilang Dia itu lanang Ada sosis Yang dia bawa gitu Kalau ada sosis bagi dong sosisnya Lazy separoh Oke Tapi aku udah gak lapar lagi Karena Aku udah terisi perutku Dengan Makanan basi tadi Ayo naik lagi Naik lagi Ya oke dia bisa naik ya guys ya Aku penasaran nih guys Apakah ini bisa berempat Tapi kita kurang orang nih Oke kita liat Apakah ini ada efek Ternyata ini gak ada efeknya guys What the hell Ini efek bintang-bintang ini Ini kan dari armorku ya Ya gak ada efek guys Tapi kalau dari Suara Bunyi Baling-baling bambunya Seperti helikopter Beneran sih Aduh-aduh sakit Oke kalau kita ngegas juga guys Baling-balingnya makin kencang nih guys Gila aja pas Pas kita ngegas gitu Kayak bagus gitu keliatannya guys Iya gak sih Jadi keinget kipas aku guys Iya gak sih kalau kita ngeliat kipas Kan balingnya kayak gitu guys Kayak gitu ngebutnya ya Gak ada efek aku agak kecewa sih ya Oke disini kan aku pengen mengetes guys Apakah helikopter ini bisa berempat gitu Pas naik ke dalamnya Oke aku bakal jadiin public nih ya Aku udah bikin private servernya nih Sekalian kita bakal ajak temen-temen yang berhasil teleport ke sini Buat main minigame yang ada di portal ini guys Yang mungkin temen-temen yang gak tau Ini ada minigame di dalam portal Minigame tangkap cincin Tapi menggunakan helikopter guys Aku udah coba ini di live streaming kemarin ya Nanti yang menang aku bakal kasih Kotak-kotak ini guys Kepada yang menang nanti ya Oke buat temen-temen yang gak tau Kalau kalian pingin mabar bareng aku guys Aku kadang sering mabar di channel Gaskan Oye ya Dan aku bakal usahakan di hari minggu Pastinya aku bakal main PKXD ya Atau mungkin di hari tertentu Jika ada topik yang menarik yang pingin ku bahas di live streaming guys Tapi yang pasti di hari minggu Aku bakal ajakin kalian buat main PKXD bersamaku ya Ingat anda gamer suka main game Ingat gaskan Oye guys channelnya Oke orang-orang anda pada berkumpul guys Mari coba tes dulu ya dari helikopternya Bisa berempat gak nih Ayo naik 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 Kalau kalian lihat nih levelnya guys Itu ada 3 orang yang naik guys Yang artinya bisa berempat beneran dong Naik helikopter ini Sedangkan kalau pesawat yang lain kan Itu cuma bertiga bertiga doang guys Yang satunya jadi nyamuk gitu ya Tapi yang ini berarti buat 2 pasangan gitu Pake helikopter ya Jadi ku katakan dengan 300 gem Worth it sih helikopternya Oke let's go kita bakal bermain sekali yuk teman-teman Let's go kita sambil tes helikopternya disini guys Yo Nah disini emang ini gamenya itu Kita harus ngumpulin ring-ring ini guys Aku bakal cari warna kuning dan putih Karena ini adalah paling besar nilainya ya Ada 10 yang putih Kalau yang ini kecil sih guys Tapi yaudah kita ambil aja karena paling deket Oke aku bakal berusaha masuk ke papan peringkat guys Biar ibuku bangga Disini ada kuning Neng Ter Oke nice Oh Tapi kalau ku rasain speednya juga ini kenceng banget guys Ya gak sih Kita ambil lagi ini walaupun dikit Nyampi situ dong Nyampi situ dong 15 15 15 Yes dapet 5 Oke kita lihat guys Akankah aku dapet masuk ke papan peringkat Oke kita tengok Kita tengok Aku kayaknya peringkat 1 deh Wah ini pasti mamaku bakal bangga sini guys Aku bisa peringkat 1 323 Kalau kalian di minigame tangkap cincin event ulang tahun keempat ini Berapa paling banyak guys Skornya Coba komentar di bawah ya Kalau aku mungkin segini paling banyak nih guys 323 untuk saat ini Tenang-tenang Kalian yang kaya lah tetap dapet adiah dari aku kok Yang penting masuk papan peringkat ya Atau semua aja kita kirim guys Nih semua aku bakal kirim ya Oke lah kalau gitu guys Mungkin segini dulu untuk Video kali ini mereview paket-paket Yang belum aku review dan paket terbarunya Itu tadi sapunya bagus banget ya Masih bagus banget itu guys 10 ribu guys Tapi kalau pikir-pikir lagi Kok jadi gak ada harga dirinya guys ya Tongkat sihir Jadi sapu terbang gitu Didudukin tongkat sihir yang bagus itu guys Ya ampun Jadi gak keramat lagi ya Tongkat sihirnya Oke lah semoga temen-temen terhibur dengan video kali ini Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa like-nya guys Terima kasih sudah ngasih like Sampai jumpa lagi di next video Dadah